... ... ... Saudara kami sengaja menyamarkan visual amatir ini lantaran mengandung unsur kengerian. Di dalam video tampak seorang remaja perempuan tergeletak dalam kondisi tak bernyawa di ruas Jalan Lintas Barat, kilometer 42-44 Kelurahan Pajaresuk, Kecamatan Pringsewu. Setelah mengalami tabrak lari pada Jumat 4 Februari lalu. Atas peristiwa itu Satuan Lalu Lintas Polres Pringsewu langsung melakukan olat TKP dan penyelidikan hingga berhasil meringkus seorang sopir truk pelaku tabrak lari atas nama Asep Supardi. Dari hasil pemeriksaan tersangka mengakui pada saat terjadinya kecelakaan ia sedang mengemudikan truk bernomor polisi BE9086GK yang bermuatan kayu. Tersangka yang mencoba mendahului sepeda motor yang dikendari korban dan orang tuanya ini terkejut dengan datangnya truk lain dari arah berlawanan dan membuatnya berusaha menghindar ke kiri hingga membentur sepeda motor korban. Lantaran merasa panik tersangka pun kabur meninggalkan lokasi kejadian. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita barang bukti satu unit kendaraan jenis truk yang sudah diubah sebagian bentuknya untuk mengelabui petugas. Polisi mengatakan tersangka mengambil langkah kabur lantaran merasa panik dan takut akan masa yang sudah berada di lokasi kejadian. Si korban ini dengan inisial IE, dia merupakan mahasiswi terserempet atau tertabrak truk kemudian jatuh dan tergilas dan meninggal dunia. Kemudian tersangka ini dengan kendaraannya dia mengetahui, sebenarnya dia mengetahui bahwa kendaraan yang dikemudikannya dia sudah mencelakakan orang. Namun karena dia merasa panik dan takut diamuk masa dia melarikan diri. Kini atas perbuatannya tersangka sudah menjalani proses penahanan di rutan Polres Pringsewu dan dijerat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun kurungan penjara.